Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang mahasiswa politeknik di Sukabumi berhasil menciptakan dan merakit sebuah drone atau alat pengintai robotik yang bisa diterbangkan. Karya anak bangsa ini kini mulai dikembangkan sebagai modal untuk memperkenalkan keterampilannya. Intro Baulanda Yusuf, salah seorang mahasiswa teknik komputer politeknik Sukabumi yang berada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, berhasil menciptakan robot pesawat tanpa awak atau drone. Pesawat tanpa awak ini ia ciptakan selama 4 bulan dengan menggunakan dana sendiri. Pesawat tanpa awak ini berfungsi sebagai monitoring, pemetaan di wilayah, dan alat pengintai. Meski belum sempurna, namun alat ini kini sudah mulai banyak yang meliring. Pihak kampus berencana akan melakukan penyempurnaan sehingga alat ini dapat dibuat secara masal. Alat ini juga berfungsi sebagai pemetaan wilayah pasca terjadinya bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Memasuki semester 5, Maulana mendapat banyak masukan dan wawasan akan dunia robotik dari rekan dan dosennya. Semangat untuk membuat drone pun kembali tumbuh. Terbentur biaya mahal untuk membeli drone menjadi tantangan untuk membuat alat canggih ini sendiri. Drone berukuran 450 mm itu pun bisa terbang dengan baik pada ketinggian mencapai 150 meter. Efektifnya adalah 4 bulan membuat studi literatur, pembuatan, serta uji coba. Kesulitannya pembuatan drone ini cukup banyak. Jadi saya itu kan belajar bidang teknik komputer. Nah sementara ketika membuat drone ini, saya mau tidak mau harus studi literatur, belajar bidang kehilangan yang lain. Fisika, matematika itu, dan elektro itu harus saya pelajari lagi lebih dalam. Itu kebutuhan pembuatan drone ini menunjang bidang keilmuannya. Drone ini kebetulan saya kerjakan sendiri, satu orang, dengan memakan waktu sekitar 4 bulan. Biayanya itu untuk awal perancangan itu, dia itu memakan biaya 2,4 juta. Kedepan, Maulana Yusuf berkeinginan berkolaborasi dengan teman-temannya menciptakan robot canggih lainnya. Seperti mengupgrade drone, mulai dari penambahan GPS, kamera, plus telemetri, agar terbang autopilot dan lebih stabil. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi